Intro Assalamualaikum, selamat datang di channel TheSenties Di video kali ini saya akan mereview parfum terbaru dari Bandi Server yang namanya Papan Selancar Papan Selancar ini memiliki gambaran ilustrasi box yang sangat keren Perpaduan warna dan gambar orang lagi selancarnya keren banget, saya suka Overall masih sama konsepnya dengan persentasinya dengan parfum-parfum sebelumnya Konsentratnya ada parfum, 100 ml Penampakan botolnya seperti ini teman-teman Juice-nya bening Papan Selancar by Bali Server Oke, kita langsung tes semprot aja teman-teman di tangan kiri saya Sprayernya bagus, menghasilkan banyak juice ya Bisa dibilang Papan Selancar ini adalah parfum yang mengarah ke manis Berbeda dengan pendahulunya yang overall parfum fresh gitu ya Untuk yang kali ini Papan Selancar agak mengagetkan saya karena ini parfum yang manis Sebetulnya agak kurang cocok kalau parfum ini masuk dalam kategori parfum Pantai, siang hari, ya Summer agak kurang cocok karena Di hidung saya ini manis banget teman-teman bisa dapetin wangi Madu Madu, madu yang sangat kuat Hazelnut ya Ada sedikit sentuhan citrusi Namun yang dominan di opening adalah wangi Madu yang sangat-sangat bisa dibilang karamelik madunya Dan duansa nati dari hazelnutnya teman-teman Parfum ini itu ngingetin banget saya dengan Pak Koraban One Million Lucky Ya mirip banget Di opening bisa dibilang mirip banget ya 80% mirip banget dengan One Million Lucky Hanya saja ketika masuk ke fase middle Sampai ke base note Ya, wanginya itu berubah teman-teman Dia lebih mengarah ke citrusi Sparkling Ada nuansa coklatinya juga di base note Dia memang Mungkin ini nuansa yang berbeda dari Papan Selancar dibandingkan dengan One Million Lucky Walaupun di opening overall memang Cara umum mirip banget dengan One Million Lucky Dan saya juga nggak Nyaranin teman-teman buat pakai parfum ini di siang hari Kecuali di indoor Karena akan buat kalian itu enek Kalau buat pakai parfum manis seperti ini di siang hari teman-teman Ya, kelebihan parfum papan selancar dibandingkan One Million Lucky di hidung saya Adalah sentuhan madunya yang lebih karamelik Dan lebih bold gitu ya Sehingga ada Kesan tersendiri ketika mau makanya Berbeda banget dengan memaingan laki yang lebih Condong bisa dipakai siang hari Ya, karena ada nuansa ozoniknya Kalau yang papan selancar ini bener-bener karamelik honey yang dicampur dengan hazelnut gitu teman-teman Ya, itu untuk wangi dari papan selancar teman-teman Occasion saya nggak nyaranin teman-teman buat pakai siang hari di parfum ini karena bener-bener bold banget wangi madunya Agak enek kalau misalkan dipakai di siang hari apalagi di cuaca yang panas gitu Untuk SPL-nya gimana? Ini SPL-nya bagus banget teman-teman Saya bisa dapetin untuk long GFT kisaran 6-7 jam Dengan projection yang kuat di 1 jam pertama Apalagi kalau teman-teman semprot di baju Itu projection-nya bener-bener keluar Gampang banget buat di-detect Gampang banget buat di Notice oleh orang lain gitu ya Untuk occasion-nya sendiri Untuk usia dan occasion-nya mungkin Kalian Ya, ini nggak cocok buat dipakai oleh cewek Ini cocoknya cowok di atas 20 tahun Enaknya dipakai hangout malam Nongkrong Kalau siang hari mungkin di indoor Di ruangan yang ber-AC Pakai nge-mall Pakai nonton Ya, apapun di situasi yang dingin Sekali lagi saya nggak nyaranin pakai parfum papan selancar ini Di siang hari Walaupun ini parfum judulnya papan selancar Gambarnya orang yang lagi berselancar Tapi teman-teman bisa lihat disini Nuansanya senja gitu ya Nggak siang-siang gitu Jadi mungkin maksudnya memang Untuk dipakai dari sore sampai malam hari Harganya ini kisaran 200 ribu Kalau nggak salah 225 ribu Untuk 100 ml dengan konserter eau de parfum Dengan wangi yang mirip banget Dengan 1 million lucky Menurut saya sih ini worth banget Buat teman-teman cobain Ya, walaupun memang di hidung saya Ketika masuk ke middle sampai ke base Itu beda banget Ya, di middle sampai ke base itu mulai muncul wangi Citrusy, neroli gitu ya Ada aspek greennya juga Agak, perubahannya agak signifikan Dari opening masuk ke middle sampai ke base note Itu memang signifikan banget Perubahannya Malah di middle sampai ke base itu Masuknya tuh malah jadi parfum Fresh gitu ya Tapi tetap saya nggak nyaranin buat pakai di siang hari Karena di openingnya bener-bener bold banget Wangi madunya Dan untuk saya pribadi Untuk pecinta parfum Gorman Ini adalah Sisi positif dari Parfum Papan Selancar Mungkin itu Review singkat saya tentang Parfum Papan Selancar Parfum terbaru dari Bali Server Parfum Semoga bermanfaat Ditunggu video-video saya selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye